Hai teman-teman Yo, what's up mame Saya adalah Ko Kenny Dan nama saya Ko Oktav Kita adalah orang-orang di balik layar vlog DSSS Ko Kenny, maksudnya apa sih vlog itu? Jadi gini, kan kita dari nama saya Sunday School Ada satu kegiatan Nah, kita ini punya channel di Youtube Yang isinya itu video tentang kegiatan-kegiatan kita selama Sunday School Kalo orang di balik layar? Itu maksudnya Ya, artinya itu maksudnya Jadi kalo teman-teman ikutin kegiatan di DSSS Kita ada channel di Youtube nih Yang isinya kegiatan selama di DSSS Jadi, coba cari di Youtube kalian Drama Suci Sunday School Nah, ya teman-teman Kita sudah ada 5 vlog nih Yang pertama, kita kan janji bersama-sama Kedua apa Ko Kenny? Kedua ada bersama Swayka kalo ga salah Terus ada lagi dari Eri Pasiko Ada lagi Dan ada Kostu Party Nah, kali ini vlognya spesial nih Apa tuh? Ya, hari ini spesial kita yang bawa Karena hari ini kita mau jalan-jalan ke Sentul Press Yay Sentul Press gimana sih? Mau tau? Mau tau nih gimana? Ayo tonton videonya sampe abis Yuk Pokémon Kenny Tonton! Tonton! Vid Bye 3 3 1 4 Terima kasih. But I don't show it, I can't figure it out, it's bringing me down, I know, I've got to let it go, and just enjoy the show. Oke, kita sudah sampai di Sentul Fresh. Nah, Sentul Fresh ini daerah di Sentul. Nah, di sini ada banyak sekali binatang, binatang ternak ya khususnya. Ada juga tumbuhan-tumbuhan. Ya, ini salah satunya adalah teman saya, teman saya si sapi. Ya, hari ini kita bakal naikin sapi, terus kasih makan rusak. Kita kasih ikan lele yang gede banget. Gede banget. Terus habis itu... Terus kita bisa tangkap burung. Bici bisa tangkap burung nggak? Nggak bisa, kan burungnya pergi-pergi. Tapi nanti kalau misalnya ada yang bisa dapetin, bisa dapetin. Iya, boleh bawa pulang. Terus kita kasih makan pelinci. Terus kita... Iya, tapi nggak dibawa pulang sih. Dan masih banyak lagi. Terus itu nih ya. Dadah. Dadah. Nah, sekarang kita sudah sampai di pertanyaan. Misalkan ikan. Ya, kita lihat banyak sekali ikan di sini. Nah, adik-adik kita juga mau coba untuk kasih makan ikan nih. Mau lihat cara mereka kasih makan ikan? Yuk, kita lihat. Lele. Kita sekarang ada di kandang rusak. Yuk, kita lihat adik-adik kita kasih makan rusak. Nama kamu siapa? Jeremy. Jeremy tadi habis ngapain? Kasih makan rusak. Senang nggak Jeremy? Nggak, gara-gara rusaknya nggak datang. Misalnya kecapean. Oh, kecapean. Jadi, Jeremy nanti mau coba kasih makan lagi nggak? Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Kita sekarang ada di... Bukan kandang sapi, tapi kita akan bertemu dengan sapi lagi. Apa yang kita lakukan dengan sapi? Kita lihat saja. Anak-anak akan naik ke punggung sapi. Yuk, lihat. Bukan kandang sapi, tapi kita akan bertemu dengan sapi lagi. Kita sekarang ada di tempat cacing. Tapi cacing ini nggak bahaya sebenarnya. Kita lihat adik-adik kita nggak takut melihat cacing. Nggak takut pegang cacing. Yuk, kita lihat. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Saya lihat. selamat menikmati Terima kasih Menangkap ayam, ambil tangkap cacing, tanam panaman Main itu, memberi makan ikan, marah susu, terus menangkap burung Acara ini selain happy ya buat anak-anak ya, ini juga sangat mendidik sih sebenarnya Karena kita bisa belajar juga, belajar sambil bermain Menurutnya itu sangat efektif loh buat belajar juga Oh seru banget, ini sangat mendidik anak ya Gimana anak itu bisa melatih kreativitas mereka, bisa bermain dengan alam Pokoknya bagus banget buat anak-anak Terima kasih Selamat menikmati Dan jangan lupa share Share juga Supaya semua orang melihat kegiatan kita di Sunday School Oh iya, dan jangan lupa Tonton juga video-video kita sebelumnya Terima kasih Oke semua, sampai jumpa Kita pamit, dadah E-I-E-I-O And on his farm he had some cows E-I-E-I-O You're a moo, you're a moo there You're a moo, there a moo, everywhere a moo moo Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O E-I-E-I-O Terima kasih Benarik